Reaksi Ganjar Pranowo tak didukung Bobby Nasution di Pilpres 2024, tidak apa-apa, silahkan. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo mengaku tak masalah jika wali kota Medan, Bobby Nasution tidak mendukung dirinya di Pilpres 2024. Meski berdasarkan aturan partai, menurut Ganjar Pranowo seharusnya Bobby Nasution mendukung dirinya. Alih-alih tegat lurus terhadap aturan partai. Bobby Nasution justru mendukung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ganjar menegaskan, PDI Perjuangan, PDIP, telah memutuskan mengusung dirinya bersama Mahfud MD sebagai cawapres. Ya karena kader PDIP yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita, kata Ganjar saat ditemui di kawasan Kelapak Gading, Jakarta Utara, Kamis, 9 November 2023. Terkait sikap menantu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, itu mendukung Prabowo Gibran, Ganjar mempersilahkannya. Tidak apa-apa silakan, boleh, boleh, ujar Ganjar. Sebelumnya manuver Bobby Nasution yang mendukung Prabowo Gibran juga sudah mendapat respons dari PDIP. Adik Ipar Gibran tersebut hingga kini masih terdaftar sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Pada Senin, 6 November 2023, lalu, Bobby dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait dukungannya ke Prabowo Gibran di DPP PDIP, Menteng, Jakarta. Saat itu, Ketua PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun meminta Bobby untuk mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, partai. Komarudin menyebut, sejatinya Bobby Nasution sempat galau. Wali kota Medan mengaku tak mau keluar dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Dia juga mengklaim Bobby sempat curhat mengenai dukungan PDIP terhadap dirinya sehingga terpilih menjadi wali kota Medan. Saya mengertilah perasaan dia, Bobby, dia sampaikan, aduh bagaimanapun saya besar seperti hari ini karena seluruh kekuatan PDIP dikerahkan waktu saya mencalonkan diri jadi wali kota Medan, kata Komarudin saat itu. Termasuk masalah-masalah pribadi yang waktu itu kita bagaimana menjaga dia menjadi wali kota, sambung Komarudin. Perasaan dilematis menantu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, itu pun dipahami PDIP. Nah kita mengerti perasaan itu, makanya tadi kami sampaikan, oke kalau begitu kamu tetap harus memilih salah satu, enggak bisa main dua kaki, ujarnya. Dia meminta Bobby untuk segera mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, ke Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan. Kembali beberapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDIP Kota Medan, ucap Komarudin. Terima kasih telah menonton!